Tadi aku menceritakan dua buah cerita Cerita pertama tentang aku yang tidak bertemu ibu Dan cerita kedua tentang aku yang menyatu dengan ibu Ada cerita ketiga tentang aku yang bertemu ibu Tapi aku akan ceritakan di lain waktu Perjalananku dan ibu cukup seru Banyak yang setuju kadang ada bagian yang tidak menentu Tapi itulah aku Menemani ibu Selalu Kala janin yang berada di dalam kandungan berusia 20 minggu Banyak organ yang sudah terbentuk Termasuk indung telur Calon-calon telur sudah ada sejak bayi di dalam kandungan Makanya dongeng ini dibukai dengan perkenalan aku sebagai calon telur Lalu ibu yang masih janin dan andung yang tengah mengandung ibu Dalam satu masa kami bertiga berada dalam satu tubuh Sampai akhirnya ibu lahir Ketika ibu lahir jumlah aku menjadi lebih sedikit Awalnya ratusan ribu sekarang menjadi hanya beberapa ribu Yang akhirnya aku hanya bertahan dalam ratusan Dan aku yang ratusan ini yang menemani ibu hingga akhir Cerita pertama adalah pengalaman aku ketika ibu menstruasi Menstruasi itu Menstruasi itu Waktu intimnya aku dan ibu Badan ibu memanggil aku keluar Aku jadi membesar Lalu pecah akibat hormon dalam tubuh ibu yang memaksa aku supaya cepat matang Ini cerita bagaimana aku berpetualang di tempat ibu Untuk tumbuh Pecah, berenang, diam, lalu luruh Cerita kedua tentang saat-saat terakhir aku bersama ibu Ketika jumlah aku semakin sedikit dan tubuh ibu berada di siklus terakhir Ketika mulai muncul ketidakstabilan hormon Ketika aku berdesakan memaksa keluar Tanpa peduli apakah aku dipanggil atau tidak Siklus Adalah perputaran Pengulangan Yang berkaitan dengan waktu Atau masa Terima kasih telah menonton